Gunakan metode-metode yang dikasih tahu Buddha Sedari awal Sedari awal tadi apa? Ya kayak tadi, Buddha mengajarkan Empat kebenaran mulia Atau empat hal lah gitu ya Karena ada yang non-Buddhis jadi kan Harus pakai istilah yang umum, ada empat hal Pertama, hidupmu itu menderita loh Kedua Nah oke, satu, hidupmu menderita Kita dikasih tahu kita itu menderita Tapi setelah menderita itu Kita gak stay, gak stuck Menderita terus Kita dikasih tahu hidup itu menderita Tapi menderita itu ada asal-muasalnya Ada penyebabnya Menderita itu ada sebabnya Apa sebabnya? Karena maklisah tadi Karena sama perbuatan sama Emosi-emosi negatif tadi Terus, kalau udah dikasih tahu Sebabnya, terus gimana dong? Ada jalannya Ada loh jalannya Ini, 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 ini Terus, kalau udah sampai jalan Apakah kita jalan terus? Apakah kita gak akan menemukan titik akhir? Ada 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 namanya Pemberhentian Penderitaan tadi Jadi Jangan anggap Buddhis itu agama Atau ajaran yang pesimis Orang kan bilang Buddhis itu pesimis Karena pertama kali dikasih tahu Hidup itu penderitaan Jangan melihat sampai situ aja Kita gak stuck di situ Kita jalan terus Kita jalan terus Itu betul-betul dirita oke Tapi abis itu ada sebabnya Dikasih tahu sebabnya Yaudah kita cari jalannya Dan cari jalannya kita bisa Pak, melepas dari itu Gitu loh Jadi ngeliatnya jangan sepotong-potong Kita liatnya harus Harus ini Full Holistik Nah Bagaimana tantra Mencapai Tadi kan oke ya Ada istilah dari mirwana kan Kedamaian tertinggi Kedamaian tertinggi itu adalah Kedamaian Suatu kondisi Tanpa Kekotoran batin lagi Gimana caranya? Kalau misalnya pakai tantra Akan ada metode-metode khusus Yang sangat berbeda dengan metode-metode yang lain Kalau Metode-metode yang lain itu Dia Kayak Kayak nabung kali ya Kayak nabung ya Orang Hinayana Mahayana itu nabung 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 karma baik Karma baik itu dijadikan sebagai penyebab Penyebab untuk bisa Tarik tabungan berupa Kebahagiaan Tarik tabungan berupa Pembebasan dari penderitaan Tarik tabungan berupa nirwana Jadi orang Hinayana Orang Mahayana itu Kumpulin sebab Kumpulin sebab Kumpulin sebab Terus Sampai nanti Ya itu tadi Tiga jangka waktu Atau tiga kalpa yang sangat Terhitung tadi Panjang ya Tapi Kalau di tantra Dia dibalik Tadi kan dia Menggunakan Mengumpulkan kebajikan Sebagai Sebab kan Nah kalau tantra dia dibalik Tantra itu Menggunakan Kebajikan-kebajikan tadi Sebagai akibat Jadi dibalik ya Yang tadinya Yang tadinya hitungan Ordinal Satu, dua, tiga, empat, sampai sepuluh Sekarang orang tantra itu Sepuluh dulu Langsung sepuluh dia Langsung ambil Hasilnya Langsung ambil Langsung ambil Hasilnya Langsung ambil Hasilnya Sehingga bisa Bisa begitu cepat Mencapai Pembebasan dari Samsara itu Pembebasan dari Penderitaan itu Ini akan jadi Sesuatu yang Membingungkan ya Jadi apa yang dimaksud Dengan pengambil hasil Buddhis Berangkat dari Penderitaan Berakhir dengan Nirwana Berangkat dari Keadaan menderita Berakhir di Keadaan kebudahan Itu Buddhis ya Jadi Buddhis Tujuan tertingginya adalah Ini macam-macam Pokoknya kebudahan lah Kita bilang kebudahan Nirwana tadi adalah kebudahan Dalam kendaraan yang kecil Sama besar tadi Dia kan pendekatannya adalah Kubulin, 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 kubulin Dari yang dia menderita Dia bersih, bersih, bersih Melakukan Tindakan-tindakan Sampai dia jadi Buddha Bebas dari penderitaan Kalau tantra Dia langsung jadi Buddha Jadi gak lewat Satu dua Curang gak sih Dia langsung Langsung ini Langsung jadi Buddha Langsung jadi Buddha Di kehidupan itu juga Dengan cara Ya Teknik-teknik tantra Salah satu Salah satu teknik tantra itu Dia melihat batin itu Gak kotor Gak kotor Selalu bersih Selalu jernih Sehingga dengan Dengan satu misalnya Satu sudut pandang itu Dia bisa Sebenarnya Oh aku punya loh Potensi itu Potensi batin yang bersih itu Sebenarnya batinku Ya ada sih kekotorannya Tapi bukan itu batinku Batinku itu bukan sesuatu yang kotor itu Batinku itu ya sesuatu yang bersih itu Sesuatu yang bersih itu ya Apa yang dimiliki oleh Buddha-Buddha juga Makanya itu disebut Potensi kebudahan Apa namanya Apa ya istilah Kalau ketatia Oke Ada istilah Dalam satsang kerta itu Namanya Tethad-tethadgarba Rahim kebudahan Atau misalnya Garba itu gak hanya rahim Garba itu juga artinya Inti sari Inti kebudahan Atau sifat-sifat kebudahan Jadi Kita Semua makhluk Manusia Hantu Bekicot Atau apa Itu punya batin Nah batin-batin Sifat Alami batin Semua makhluk itu adalah Itu tadi Gak kotor Dernih dia Oleh karena itu Karena punya sifat yang sama Dengan Buddha Makanya itu Bisa dibawa Dalam praktik dia Makanya dalam Tadi kan disebut jawab Tantra itu Salah satu pengertiannya adalah Kontinuitas Kontinuitas itu Suatu yang berlanjut Apa yang berlanjut Ya si batin tadi Batin yang jernih tadi itu Selalu berlanjut Gak ada putusnya Sampai kita sampai ke kebudahan tadi Sampai ke Tujuan akhir kita Nah itu Kalau misalnya kita mau Bagaimana Cara 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 tantra Untuk mencapai itu ya Cara wajrayana Untuk mencapai Kebahagiaan tertinggi Ya itu Pakai teknik tantra Tetapi Kalau mau mencapai Kedamaian Ya gak usah Harus tantra Gak harus tantra Tapi bisa pakai yang lain Dengan cara Misalnya ya Satu ya Kita balik tadi Ke awal kan Buddha ngasih tau kita Kita itu menderita Oke menderita Untuk mengatasi Penderitaan ini Harus ada Penawar Tapi kan kita harus tau dulu Sakit kita itu apa aja Baru bisa Ditulisin resepnya kan Ya kita harus kenal Diri kita itu Punya sifat jelek Apa aja Yang bisa mengganggu kita Kelesa-kelesa tadi Atau emosi-emosi negatif Kita harus kenal dulu Marahan lah Tiri hati lah Terus misalnya Apa Keserakahan lah Nah itu Sifat-sifat buruk tadi Yang selalu mengganggu Kedamaian diri kita Kita harus kenal Setelah kita kenal Kita cari penawarnya Gitu caranya Jadi gak harus ke tantra Tetapi kita bisa kok Mencapai Kedamaian Diri tadi Lewat cara-cara yang lebih mudah Yang lebih dasar gitu Intinya adalah Kenali diri sendiri Kenali batin kita sendiri Setelah kita kenali batin kita Kita cari Penawar yang tepat itu apa Misal Kalau misalnya kita Menemui suatu kemarahan Penawarnya itu adalah Kesabaran Itu satu Ya itu yang lain Banyak lagi Kalau dicacah Diklasifikasikan satu-satu Itu akan ada sangat banyak Protor-fator jelek Kita Ketika sedum bersih Ya kurang lebih Semoga Saya duduk disini tuh Merasakan Bisa apa ya Merasakan energi Dari mantengguna Usaha Untuk menyederhanakan bahasa Pengetahuan beliau sangat luas Tentu mengenai tantra ini Terus bagaimana beliau Menjelaskan Hopefully Teman-teman disini bisa menangkap Jadi maksudnya Saya Jadi Gemetar juga Beliau begitu berusaha Untuk Untuk apa namanya Menjelaskan Topiknya semangat sulit Dan Saya sedikit promosi Jadi Bante sempat Menyebutkan tentang Empat kebenaran area Di pameran kita di belakang Itu benar-benar Empat kebenaran area Ada empat bilik Mewakili empat aspek Jadi monggo Tadi teorinya sudah ada Rosonya di belakang Silahkan di rosor-roso Di belakang Tadi ada milik Ada turganya Ditanya-tanya Ada bacaan Dibaca Terus Tadi Kesimpulan sama satu ya Berarti tidak harus Jawabannya ya Tidak harus Terus Ada dua kata kunci Yang menarik Yang saya ingin highlight Satu adalah Selesai pada diri sendiri Kedamaian itu Selesai Ya kurang lebih ya Selesai sama diri sendiri Mulai dari sana ya Dan ini sebenarnya tren Yang di Maxos Cukup High Ya Covid Selesai Sejak Covid Mental health Dan itu muncul lah Ada salah satu istilahnya Selesai pada diri sendiri Nah ini punya makna Yang tadi Kurang lebih Sempat digambarkan Dari batin guna Dan yang kedua Bahwa batin kita Seyumnya Adalah Jernih ya Dan ini Ini adalah Salah satu Perlindungan yang menarik Buat kita-kita ya Termasuk saya yang suka Insecure Apa Menghakimi diri sendiri Salah sedikit Gagal sedikit Itu Menyalakan Oh dunia sudah runtuh Hidup saya sudah tak berguna Saya hidup sebagai manusia Sudah tidak ada Kualitas saya sama sekali Padahal Ketika disampaikan Yang kedua batin kita Sebenarnya adalah Journey Jadi Kita tinggal menghilangkan Sampah-sampah Emosi-emosi negatif So Saya diri Duduk mendengarkan Itu menjadi Energize Wah Saya kayak Lebih optimis lagi Langsungnya seperti itu So Itu Terima kasih Untuk penjelasan yang luar biasa Waktu kita tidak banyak Kita tinggal Kurang lebih Sembilan menit lagi Saya buka Pertanyaan terakhir Untuk Teman-teman Silahkan Ada Oke Semangat sekali Sampai berdiri Panitia silahkan Sebutkan nama mbak Dengan asal Halo Nama saya Chiara Tadi sebenarnya mau ke WC Tapi Tiba-tiba kepingin tanya Langsung Saya mau tanya Saya mau tanya Apakah mungkin Untuk Supaya orang-orang Awam Bisa paham tantra Itu dijelaskan Dengan cara Misal Hal apa Dalam terminologi Yang Mungkin dipahami Orang-orang Seperti Kita kan kebanyakan Akademisi Pahamnya kan ilmu-ilmu Barat ya Misal Apa Dalam terminologi tantra Tapi pakai perspektifnya Dari barat dulu Untuk memahami Tantra Makasih Itulah yang saya Coba Lakukan hari ini Karena saya tahu Ini Apa namanya Ngomongin Tantra itu Tantra itu gak sederhana Memang Tantra itu Advance Terus Kalau Anggap kita Mau Ada Perbustakaan 10 tingkat Kita mau paham Tingkatnya 10 itu Kita harus 1-2 gitu Tapi ya Kalau misalnya Mau gampang Sebenarnya Oke Guru Kami itu Sering ngomong Gampangnya itu Tantra itu Kayak orang masa Masa lah gitu ya Masa itu ya Misalnya kita Kayak masak Capcai Capcai berarti 10 sayur 10 sayur Gak hanya Sayur aja yang 10 Tapi Ada bahan-bahan Bahan-bahan Bahan yang lain Bahan-bahan yang lain Itu adalah Pelajaran Pelajaran-pelajaran Di dasarnya Orang masak Capcai Supaya bisa Dinikmati Dia harus enak Harus bisa dimakan Harus bisa dimakan Nah enak tadi itu Yang enak tadi Kita bisa analogikan Sebagai kebahagiaan Kebahagiaan tertinggi Sesuatu yang Benar-benar bermanfaat Buat kita Yang gak Menyiksa kita lagi Ya itu Sesuatu pencapaian yang paling tinggi Untuk bisa membuat masakan yang enak itu Ya kita harus punya Bahan-bahan yang pas Bahan yang pas Punya skill masa Punya perangkat yang Lekap Panas apinya Dipasin Gak boleh terlalu Gosong Gak boleh terlalu mentah Ya itu Tantra itu anggaplah Kayak masalah Simpel Simpel itu Satu lagi Satu lagi Kita Ini kan Topik besarnya adalah Kedamaian Kedamaian diri Banyak orang ya Mungkin menganggap bahwa Kedamaian itu adalah Pencapaian tertinggi Enggak Kedamaian itu Dasar kita harusnya Kalau kita gak damai Kita gak bisa ngapa-ngapain Dalam hidup ini Gimana kita bisa damai Kita bisa komunikasi sama orang Komunikasi sama orang tua kita Komunikasi sama komunitas kita Kalau kita gak punya kedamaian Kalau misalnya kita gak punya kedamaian Kita akan mentransmisi energi-energi negatif Jadi ya Kedamaian itu Harusnya dimulai sejak Dasar Jadi Jadi ini ya Jadi apa ya Jadi fondasinya Sehingga kita bisa beraktifitas dengan baik Kalau misalnya kita Apa Menjadikan kedamaian itu Sebagai tingkatan tertinggi Ujungnya kita Ya rest in peace dong Ya ya Nanggap maksudnya ya Rest in peace ya Jadi Ya Itu Oke Saya merasa Duduk disini Banyak kapasitas untuk menyimpulkan Apa yang telah dibahas Karena banteng guna pun sudah mengeluarkan setiap energinya Untuk menyederhanakan Dan saya tidak sanggup Saya hanya bisa Mengutip dua Mengutip dua Yang satu adalah Bahwa Tantra itu adalah Teknik memasak Kita adalah safe Dia ada Kayak cooking class ya Kayak cooking class Kita ada safe Kita ada barang Terus Apa tadi ya Terkait dengan Apa Yang kedua adalah Kedamaian Bahwa lihatlah Kedamaian barusan ya Bahwa kedamaian adalah Fondasi Jadi Ini saya mau Relatekan dengan kondisi kita saat ini Bahwa Kita telah digempur oleh Di era jenital ini Kita digempur dengan Spon Apa namanya ya Pencapaian Kecepatan Apalagi Kesuksesan Yang notabene ini semua adalah materi Tadi Kata banteng Kedamaian Sudi menjadi Dasar Basic Setiap orang Harus punya Tujuan untuk mencapai Kedamaian itu Bukan materi Banyak orang kaya Yang stress So Ini pesan moral yang sangat Bagus ya Menurut saya Dan Memang Sesuai dengan tema Dari NDBL Secara gede Itu tentang Unconditional love Sebenarnya adalah Untuk Mengkampanyakan Makna hidup Self love Terutama Sebelum kita menolong Orang lain Kita harus selesai Sama diri kita Kita cintai diri kita Baru kita bisa bagikan So Mungkin pesan yang menarik Kedamaian adalah Basic Dasar dari Tujuan hidup Setiap orang Ya So Dengan kita selesai Kita damai Kita bisa bagi Energi itu kepada orang lain Jadi tadi Narik Bareng-bareng Seperti Mungkin itu saja Yang bisa saya Take home message Saya persilahkan Batri Bunyo Untuk menyampaikan Closing statement Ya Batri Dari sisi luar biasa Bikin Batri Apa ya Ya tantra Jadi Kalau misalnya kita Jadi sebenarnya kita Hidup itu Ujung-ujungnya Harus Lihat ke dalam Harus lihat diri Boom Oke saya tampil di depan Sebagai Biksu Ya Harus ngomongin Ada nyenggol-nyenggol dikit Dong Dengan Buddha Mungkin saya bawa Ajarannya Voltaire kemari Jadi Kembali ke Buddhis tadi ya Buddhis itu adalah Ngurusin internal Buddha itu ngajarin Ada Ajarannya namanya Dharma Dharma itu Salah satu artinya Adalah Perubahan Terima kasih telah menonton